Hai, Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar teman-teman Kiransa? Semoga sehat semua ya Kali ini saya mau share salah satu cara untuk melepas kepenatan dari lulusitas kita sehari-hari Salah satu couple time yang saya dan suami suka lakukan salah satunya adalah melakukan pendakian bermalam di tenda dan samit puncak gunung Dan kali ini saya akan membagikan pendakian ke enam kami ke puncak gunung gede lewat jalur Ciputri Ini adalah pendakian kedua kami ke puncak gunung gede Setelah sebelumnya, tahun 2020 kami juga melakukan pendakian ke gunung gede lewat jalur Ciputri Insya Allah next saya share dokumentasi perjalanannya ya Lakukan pendakian ke puncak gunung bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman yang benar-benar ingin menikmati waktu full bersama pasangan lho Alasannya karena di gunung gak ada sinyal Ya karena kalau tidak ada sinyal masing-masing dari kita tidak disibukan dengan hp Terlebih lagi kalau pekerjaan kita ya memang adanya di hp gitu kan Nah di gunung yang tidak ada sinyal jadi kita bisa benar-benar menikmati waktu kebersamaan sambil menikmati indahnya pemandangan dari puncak gunung bersama pasangan tentunya Nah teman-teman, tonton videonya sampai habis ya ada view luar biasa indah dari puncak gunung gede karena ini adalah pendakian terbaik dari semua perjalanan pendakian yang cuma saya lakukan selain waktunya yang pas di hari ulang tahun saya ya karena ini adalah pendakian hadiah ulang tahun dari pak suami kersirta juga pendakian ini dilakukan di waktu yang tepat untuk dapat view terbaik so jangan di skip ya lewat jalur Cibudas ini sepanjang perjalanan kita akan disuguhi view yang keren banget juga aliran mata air yang ada hampir sepanjang perjalanan sehingga jalur Cibudas ini disebut dengan jalur basah bahkan ada spot jalur air panas ini airnya panas gitu ya uapnya banyak tapi keren banget setelah kita menempuh perjalanan dengan santai 8-9 jam teman-teman kita sampai di pos kandang badak nah pos kandang badak ini adalah tempat favorit para pendaki untuk bermalam jadi disini kita mendirikan tenda nah sebelum kita melakukan summit ya ke puncak gunung kita terlebih dahulu sarapan ya supaya nanti kita punya energi untuk melakukan pendakian selama kurang lebih 2 jam nih untuk bisa summit ke puncak teman-teman jadi kita sarapan dulu ya seru banget ya di tenda ini kita tidur tapi tendanya gak cuma tenda kita aja ada beberapa tenda pendaki lain juga setelah 2 jam melakukan pendakian dari pos kandang badak menuju puncak gunung gede ini akhirnya kita summit di puncak gede teman-teman kita menikmati indahnya pemandangan dari atas rasa lelahnya hilang semua teman-teman setelah disini sekarang mari kita nikmati view yang luar biasa ini teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati